oke welcome my channel kerja keras jangan lupa like and subscribe nya guys oke kali ini kita bakal bahas yaitu cara beat pemain di menu spotlight beat atau pasta kitanya terlaluan yaitu di menu spotlight oke ini ada perandingan yang sedang berlangsung udah menit ke 52 kita beat aja oke sukses bisa ternyata kita beat walaupun udah di tengah-tengah pertandingan oke sukses kita tinggal klik aja terus di mana kita lihat pas masuk di awal kita harus cepat ya harus cepat pas masuk cepat ini biasanya kalau jaringan agak-agak error sedikit itu biasanya joss jadi tinggal kita klik terus sempamanya ini yang menang di yang menang home kita tinggal klik aja terus home win klik disana sampai dia done sampai dia sukses seperti tadi dia sukses jadi saran saya kalau mau cara ini emang akurat 100% usahakan kalau kita mau ngebit usahakan skor udah besar 2 2-0 atau 3-0 jangan coba-coba pas skor 1-0 langsung ngebit walaupun di tengah-tengah pertandingan jadi usahakan skornya udah agak 2-0 3-0 lebih mantau lagi 5-0 jadi seolah-olah nggak bakal terkejar lagi sama tim lawan itu sangat bagus sekali untuk kita ngebit seperti tadi di minute 58 masih bisa kita bit padahal sama-sama kita tahu kita harus bit ini sebelum pertandingan dimulai ini pas udah di tengah-tengah pertandingan sedang berlansung dan skor kita udah tahu tadi di awal 2-0 dan kita masih bisa ngebit dengan cara di klik terus dengan modal jempol di klik terus di bagian yang menang tadi yang home yang menang saya klik terus modal jempol doang ya klik terus nggak ada trik khusus cuman modal jempol aja jadi tinggal di klik terus udah sukses oke kita bakal menang terus nggak bakal kalah kalau ngebit pemain di spotlight kalau caranya seperti ini tapi skornya saya tekankan sekali lagi skornya harus beda-beda 3-0 atau 2-0 juga boleh tapi masih 50-50 ya jadi usahakan pas masuk pertandingan tadi langsung cepat pergi ke menu beat siapa yang menang mbamanya menang home langsung tekan cepat jangan berlama-lama nanti kalau lama-lama dia nggak bakal mau lagi oke mungkin nggak selalu sukses cuman saya coba pas jaringan kurang bagus itu merupakan waktu yang sangat bagus untuk ngebit seperti tadi oke itu merupakan trik dari saya untuk ngebit pemain oke kita keluar kita keluar dulu biar habis itu kita cek di inbox oke oke ada kutu masuk oh ada cek oke sukses ya tadi saya ngebit di tengah jalan 3 pertandingan oke sukses semoga semoga selamat mencoba semoga sukses oke sukses Gef ratings oke sukses gue